Misteri Pulau Neraka Jilid 35 Tak aneh kalau engkau tua bisa memasuki kamarku tanpa menimbulkan sedikit suara pun, rupanya kau serta bantua telah mengangkangi kamar sebelah lebih dahulu, kemudian setelah berhenti sejenak, sambil tertawa kembali ia berkata, Engkau tua, ayuh ajak aku menjumpai bantua tidak usah, tampik pengemis pikun sambil menggeleng bantua telah berpesan, semua persoalan dibicarakan besok malam, engkau tua, tahukah kau bahwa persoalan yang ku hadapi ini adalah suatu persoalan yang amat gawat apakah menyangkut soal guakongmu tanya si pengemis pikun sambil tertawa menggelak? Betul, apakah tidak gawat masalah tersebut bantua menyuruh aku kemari tak lain hendak memberitahukan kepadamu agar jangan terlalu kelewat gelah lisah dan cemas menghadapi persoalan tersebut, sebab hingga sekarang kita belum mengetahui letak penjara kematian yang sesungguhnya, apabila bertindak kelewat gegabah sehingga memukul rumput mengejutkan ular bisa. Jadi keselamatan jiwa kakek lan akan terancam bahaya. Lote nampaknya kau mesti menyelidiki letaknya lebih dulu besok, oh putwit termenung sejenak, lalu sahutnya, baiklah, besok apakah liok loko dan bantua tetap bersembunyi di dalam kamar itu? Pemuda itu yakin kedua orang rekannya pasti masuk dengan jalan menerobos, dengan demikian tiada leluasa bagi mereka untuk bergerak di siang hari. Mendengar ucapan mana pengemis pikun menyahut seraya tertawa, tidak. Besok kita bersuamuka dalam perjamuan tersebut. Jadi kalian akan munculkan diri secara terang-terangan tanya pemuda itu tertegun. Pengemis pikun tertawa, bantua bilang dia punya care yang baik untuk menghadapi persoalan tersebut, oh putwit berpikir sejenak, lalu katanya, kalau begitu besok pagi aku harus mencari kabar lebih dulu dari mulutnya o siang siang lote, kau telah bersuamuka dengan lian pengtanya pengemis pikun sambil tertawa. Gundi Anyo Tianwi maksudmu? Belum, aku belum bersuah dengannya, bisa jadi kau akan bersuah dengannya besok engkau tua, mengapakah singgung tentang dia tanya oh putwit dengan perasaan tidak mengerti? Dialah orang paling berkuasa di dalam gedung siang hang hu ini dan hak membunuh berada pula di tangannya, maka lote. Mesti berhati-hati menghadapinya bila berjumpa dengannya besok selamanya aku tak suka bermanis muka dengan kaum wanita seru oh putwit sambil menggeleng. Lote, kali ini kau tak boleh kelewat mengikuti suara hatimu. Bila kau tidak menghadapinya secara hati-hati, bisa jadi Nyo O Siau Sian serta Kyo Huy Huy pun tidak dapat meninggalkan gedung siang hang hu ini untuk selamanya, oh putwit benar-benar merasa terperanjat setelah mendengar perkataan itu, tapi dengan ucapan mana dia sadar pula akan gawatnya persoalan yang sedang dihadapi. Baik katanya kemudian sambil tertawa, akan ku jumpai dengannya dalam kedudukan seorang angkatan muda dalam soal tingkat kedudukan si bukan masalah, ujar pengemis pikun sambil tertawa, yang penting adalah jangan kau perlihatkan sikap angkuhmu itu, setelah berhenti sejenak dan menguap besar-besar, pengemis itu menggelengkan kepalanya sambil menambahkan, Lote, setelah mengusikmu setengah malaman aku jadi mengantuk sekarang, aku pergi tidur lebih dulu, loko, beristirahatlah di sini, toh aku juga tak ingin tidur cepat-cepat, sambil menggelengkan kepalanya pengemis. Tikun membuka pintu seraya berbisik lagi. Lote, semua alat rahasia yang berada di dalam gedung tamu agung ini telah dirusak bantua secara diam-diam, itulah sebabnya kedatangan siang kipia tadi tak sampai ketahuan orang, kalau tidak, bisa jadi siang loji yang lama berdiam di luar perbatasan itu sudah dijebloskan ke dalam penjara kematian sekarang mendengar ucapan mana oh put kui baru menjadi sadar. Dia menjadi geli sendiri, disangkanya pihak Sian Hang Hu bertindak kelewat berani. Fajar belum lama menyingsing. Baru saja oh put kui bangun dari tidurnya, pintu kamar telah digedor orang dengan keras. Ternyata N.I.O. Siau Sian telah muncuk di depan pintu dengan senyum di kulum. Baru oh put kui membuka pintu, si Nona langsung berkata sambil tertawa merdu, apakah tidurmu nyenyak semalam dalam istana semegah ini? Tentu saja tidurku amat nyenyak, setelah berhenti si jenak, tambahnya, tapi, ada urusan apa pagi-pagi begini? Sumoai sudah muncul di kamarku sambil tertawa cekikikan sahut N.I.O. Siau Sian. Coba tebak, ada urusan apa pagi-pagi aku telah muncul di sini? Oh put kui menggeleng kepala, dari mana aku tahu bibilian mengundangmu untuk sarapan bersama bibilian. Betul, bibilian, orang menyebutnya lian pengoh put kui agak tertegun. Cepat pikirnya, belum lagi kutemuan kere untuk menjumpai orang ini, ternyata dia telah mengundangku lebih dulu, buru-buru sahutnya ah. Ternyata bibimu begitu menghormati aku hingga menyempatkan diri mengundangku sarapan bersama, sudah, tak usah biara sungkan-sungkan lagi, ayo cepat kita berangkat ke sana. Selesai membenarkan letak pakaiannya, berangkatlah oh put kui mengikut di belakang N.I.O. Siau Sian menuju ke sebuah ruangan yang sangat indah. Baru melangkah masuk, tampak seorang wanita setengah umur berparas cantik, didampingi kiaong hui sama dengan hui telah menyambut kedatangannya dengna senyum di kulum. Cepat oh put kui maju menghampiri dan ujarnya sambil menjurah, Bibi Lian, salam hormatku untukmu, wanita cantik itu memandang oh put kui sekejap, kemudian sapanya, apakah kau adalah oh kongcu? Murid Taigi Sian Su benar, Bibi Lian terlalu memuji, aku merasa tidak enak karena bibi harus menyiapkan sarapan untukku, kongcu. Perjamuan pun telah dipersiapkan, harap kau tak usah menampik lagi, kata Lian Peng tertawa. Oh put kui juga tahu bahwa hal ini tak mungkin bisa ditampik, maka ujarnya kemudian sambil tersenyum, kalau memang begitu terpaksa aku akan merepotkan Bibi Lian saja, Lian Peng tertawa sejenak kemudian dia pun berkata lagi, Oh kongcu, baik-baikah gurumu suhu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, tiba-tiba Lian Peng menghela nafas panjang, kemudian katanya, A-A-A-A-I, suhumu selalu mengembara di dalam dunia persilatan dengan kebesaran jiwanya, tempoh hari aku pun pernah memperoleh banyak petunjuk darinya, meski 20 tahun telah lewat, Namun bila teringat kembali, sungguh membuat hati orang menjadi rindu dan mengingatnya kembali. Jadi Bibi Lian pernah bersuah dengan guruku dulu tanya Oh put kui dengan hormat. Benar, sudah bertemu tiga kali, sahut Bibi Lian sambil tertawa. S.E telah berhenti sejenak, tiba-tiba dia berpaling ke arah Nyo Siau Sian sambil menambahkan, Anak Sian, mana sarapannya mendengar pertanyaan itu Nyo Siau Sian segera tertawa merdu, Bibi, aku telah lupa, Lian Peng segera tertawa cekikikan, Kalau begitu cepat suruh mereka hantar kemari, Oh Kong Cu tentu sudah merasa lapar Oh put kui yang melihat kesemuanya ini ikut tertawa geli, Pikirnya, adik Sian memang polos dan lucu, masa hal sarapan pun sampai dilupakan olehnya, Sungguh kebangetan dalam pada itu Nyo Siau Sian telah menyahut dan meninggalkan tempat tersebut. Cepat-cepat oh put kui berseru, tidak usah adik Sian, aku belum lapar, kau tidak lapar, Apakah kami pun tidak lapar katanya Oh Siau Sian sambil tertawa. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Lian Peng yang menjumpai hal ini segera berkata lagi sambil tertawa, Oh Kong Cu, anak Sian memang sudah terbiasa hidup di manja, harap kau jangan menertawakan. Ah 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 ah, anak Sian memang polos dan lincah, Dia merupakan perempuan sejati yang mengagumkan, Sementara itu Kiau Hwi Hwi turut berkata pula sambil tertawa. Bibi Lian, adik Sian toh masih kecil, Ye ah ah ah, kesemuanya ini gara-gara aku dan mendiang suamiku kelewat memanjakan dirinya, Dalam pada itu Nyo Siau Sian telah muncul kembali diiringi para dayang yang membawa hidangan serapan. Toh aku, cepat bersantap serunya kemudian. Sementara itu Lian Peng juga telah bangkit berdiri sambil mempersilahkan tamunya duduk. Setelah mengucapkan terima kasih, Oh Put Kui mengambil semangkuk bubur sambil bersantap. Dalam sarapan itu, Lian Peng pun bertanya lagi seraya tertawa, Oh Kong Cu, sebenarnya ada urusan apa kau datang ke ibu kota kali ini di samping datang menyambangi Bibi Lian, Sesungguhnya aku masih mempunyai suatu persoalan kecil, Persoalan apakah itu aku ingin sekali menyelidiki nasib seseorang, Oh ha, orang yang sedang dicari Oh Kong Cu sudah tentu seorang pendekar besar dalam dunia persilatan. Bukan betul, mendadak ia menyaksikan paras mukanya Oh Siau Sian serta Kyaung Huihui berubah hebat, Karenanya dia pun segera mengurungkan kembali kata-kata yang hendak diutarakan. Oh Put Kui mengerti, berubahnya paras muka kedua orang gadis itu karena mereka khawatir bila dia mengemukakan nama. Dari Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang yang sesungguhnya sedang mereka cari sehingga menimbulkan sikap permusuhan dari Lian Peng. Tapi dia sendiri tetap bersikap tenang seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun, karena dia mengerti bahwa orang yang hendak dikemukakan sesungguhnya bukan Witian Yang. Sementara itu Bibi Lian telah menanggapi dengan cepat, Oh Kong Cu, siapa sih yang sedang kau cari Detai Hang tiba-tiba Oh Put Kui menyahut sambil tertawa hambar. Begitu nama tersebut diungkap, kedua orang gadis itu pun menghembuskan napas lega. Lian Peng nampak agak tertegun, lama kemudian ia baru berkata sambil tertawa, Bukankah Detai Hang adalah salah seorang di antara empat pengawal pedang dari si Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang Bima Salampau? Aku dengar orang itu sudah lama meninggal dunia Oh Put Kui sudah melihat perubahan sikap dari Lian Peng, tapi ia tetap berlagak seolah-olah tidak tahu. Segera ujarnya lagi sambil tertawa, Bibi Lian, Detai Hang belum mati, benarkah begitu Bibi Lian terperanjat, A-A-A-A-I-I, aku memang sudah kelewat lama berdiam di gedung ini, sehingga urusan dunia persilatan tidak banyak yang ku dengar. Kembali Oh Put Kui tertawa seraya menambahkan, bukan saja Detai Hang belum mati, Bahkan keempat pengawal pedang dari si Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang pun telah munculkan diri semua dari dunia persilatan. Oh ya penampilan wajah Lian Peng kali ini nampak amat bersungguh-sungguh. Lama kemudian perempuan itu baru berkata lagi, Apakah Oh Kong Chu telah bertemu dengan mereka meskipun merasa geli, Oh Put Kui manggut-manggut juga, Ya tentu saja, aku telah bertemu muka dengan mereka semua Lian Peng kembali tertawa, Ada urusan apa Kong Chu mencari Detai Hang Oh Oh Sesungguhnya aku hanya mendapat titipan saja dari seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan jawaban dari anak muda tersebut benar-benar di luar dugaan Bibi Lian. Menurut apa yang diketahuinya, kedatangan Oh Put Kui mencari Detai Hang seharusnya bukan dikarenakan persoalan tersebut. Oh Kong Chu kau mendapat titipan dari siapa sih tanyanya kemudian. Dia adalah seorang gembong iblis yang cukup termahur namanya di dalam dunia persilatan, Siaw Hian Siaw Hian? Kau maksudkan kakek pengetar langit Lian Peng benar-benar merasa terperanjat. Betul, memang di alah orangnya tiba-tibanya Oh Siaw Hian menyela, Toh aku, mengapa kau bisa berhubungan dengan gembong iblis tersebut? Manusia itu tidak gampang untuk dihadapi. Oh Put Kui segera tertawa, kalau tidak bertarung tentu tidak saling berkenalan, Mujur sekali aku dapat menaklukan gembong iblis ini dengan ilmu silatku, Maka setelah kekalahannya ini ternyata si iblis tersebut malahan bersahabat denganku, Beberapa patah kata ini diutarakan oleh pemuda tersebut secara ringan dan santai. Nyo Siaw Sian serta Kyaung Hui Hui tidak merasa terlalu kaget oleh perkataan semacam ini, Sebab mereka tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Oh Toh Akonya memang sangat tangguh dan jarang ada yang sanggup menghadapinya. Tapi bagi Lian Peng benar-benar merupakan suatu berita yang sangat mengagetkan, Paras mukanya sampai berubah hebat. Bocah muda ini berhasil mengalahkan si kakek pengetar langit yang amat termasuhur itu? Seandainya apa yang dikatakan benar, Bukankah pemuda ini merupakan bibit bencana yang terbesar bagi pihaknya? Pelbagai ingatan jahat dan keji segera bermunculan di dalam benaknya. Tapi dia segera teringat kembali dengan Nyo Siaw Sian. Satu-satunya hadangan terbesar adalah bila Nyo Siaw Sian turut campur di dalam persoalan ini, Jangan lagi dia, bahkan ayah Siaw Sian pun tak akan berani menentang kemauan dari gadis tersebut. Karena itulah dia tak berani berpikir lebih jauh. Tak nyana Oh Kong Chu mampu mengalahkan kakek pengetar langit Siaw Hian, Kejadian ini sungguh membuat aku merasa kaget bercampur kagum, katanya kemudian. Kemudian Oh Put Kui tertawa. Ah-ah-ah-ah, padahal kemenangan tersebut berhasil kuraih secara kebetulan saja, Harap Bibi Lian jangan menertawakan, masa aku akan mentertawakan? Untuk mengagumi saja tak sempat, sesudah berhenti sejenak, Dia berkata kepadanya Oh Siaw Sian, anak Sian, Sebentar ajaklah Kiao Titli serta Oh Kong Chu untuk berjalan-jalan mengitari gedung kita ini, Bibi, aku memang ingin mohon izin kepadamu, serunya Oh Siaw Sian tertawa. Sambil tersenyum Lian pemberkata lagi kepada Oh Put Kui, Oh Kong Chu, sayang aku masih ada urusan sehingga tak dapat menemani Kong Chu lebih lama lagi, Ia bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Oh Put Kui, Kemudian meranjak dari ruangan tersebut. Oh Put Kui segera bangkit berdiri untuk mengantar kepergiannya, Padahal di hati kecilnya dia tahu Lian pengbukanya ada urusan lain yang hendak dilakukan, Sebaliknya karena dibuat kaget oleh perkataannya barusan. Perempuan itu tentu akan mengumpulkan para jagonya untuk berunding serta menyusun rencana bagaimana caranya menghadapinya nanti. Dalam hati kecilnya pemuda itu tertawa geli, pikirnya, HMM, usahamu itu bakal sia-sia belaka, Dalam pada itu Nyo Oh Siaw Sian kelihatan gembira sekali, Katanya sambil tertawa merdu, To'ako, apakah kau sudah kenyang? YAA, sudah kenyang. Kalau begitu mari kita berangkat, Kemana tanya pemuda itu sambil tertawa, Sebetulnya berapa besar si gedung Sian Hang Hu ini? Adik Siaw, apakah kau mengetahui semua bagian yang berada di sini jelas terlihat Kalau dibalik perkataan tersebut mengandung suatu maksud tertentu? Nyo Oh Siaw Sian segera tertawa, Ini kan rumahku sendiri, Masa ada bagian yang tidak ku ketahui Oh Put Kui tertawa hambar, Dia segera bangkit berdiri dan berjalan menuju keluar. Sambil berjalan kembali katanya sambil tertawa, Ah-ah-ah-ah-ah, belum tentu demikian. Adik Sian, gedung Sian Hang Hu terdiri dari ratusan buah bangunan, Aku tak percaya kalau setiap tempat pernah kau kunjungi Nyo Oh Siaw Sian yang menyusul keluar sambil bergendong tangan dengan Kiao Hwi Hwi segera berseru kembali sambil tertawa, Toh aku, bagaimanapun juga aku kan jauh lebih mengerti daripada dirimu tiba-tiba dia memburu ke depan seraya berseru pula, Mari, biar aku menjadi petunjuk jalan bagimu baiklah, kita akan kemana lebih dulu tanya Oh Put Kui sambil tertawa. Kebun Cai Hang Wan suatu nama kebun yang amat artistik, aku yakin pemandangan di situ pasti indah sekali seru Oh Put Kui sambil bertepuk tangan. Asalkah sudah kunjungi nanti, tentu akan kau pahami dengan sendirinya. Toh aku, Kiao Hwi Hwi yang berada di sisinya segera menyela sambil tertawa, Kebun Cai Hang Wan betul-betul merupakan sebuah tempat yang indah menawan, Ehem, aku percaya, Oh Put Kui tertawa. Sambil berbincang-bincang sambil berjalan, Sampailah mereka di sebuah pintu berbentuk rembulan. Oh Put Kui mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Jaraknya dari ruang belakang sampai pintu berbentuk rembulan ini mencapai empat puluhan kaki. Di belakang pintu berbentuk rembulan itu merupakan sebuah kebun yang amat luas. Di antara aneka bunga yang berwarna-warni, bangunan gardu, loteng dan gunung-gunungan tersebut Di antara kolam kecil dengan bunga teratai yang sedang mekar, Keadaan rimbun dengan pepohonan Cai Hang Wan betul-betul merupakan sebuah tempat yang indah menawan, Ehem, aku percaya, Oh Put Kui tertawa. Sambil berbincang-bincang sambil berjalan, Sampailah mereka di sebuah pintu berbentuk rembulan. Oh Put Kui mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, Jaraknya dari ruang belakang sampai pintu berbentuk rembulan ini mencapai empat puluhan kaki. Di belakang pintu berbentuk rembulan itu merupakan sebuah kebun yang amat luas. Di antara aneka bunga yang berwarna-warni, bangunan gardu, loteng dan gunung-gunungan tersebar Di antara kolam kecil dengan bunga terata yang sedang mekar, keadaan rimbun dengan pepohonan, Sejuk hawanya dan benar-benar merupakan suatu tempat yang amat menawan hati. Ehem, sebuah tempat peristirahatan yang menyenangkan Puji Oh Put Kui kemudian dengan suara kagum. Kiau Hui Hui tertawa, katanya pula, To'ako memang seorang yang luar biasa, Begitu melihat tempat yang berpemandangan indah, pikirannya langsung terbayang akan tempat peristirahatan yang nyaman, Yeaa, mungkin tak ada orang kedua yang dapat menandingi Oh To'ako, Sambungnya Oh Siausian pula sambil tertawa. Sementara berbicara, mereka tiba di bawah sederetan pepohonan bambu yang rindang. Di antara tumbuhan bambu tersebut, terpanjang sebuah papan nama besar yang bertuliskan, Cai Hongan Adi Sian, tulisan pada papan bambu itu tentu hasil tulisan dari seorang sastrawan kenamaan Oh Put Kui segera berkata sambil tertawa. Yeaa, ketiga huruf itu merupakan hasil karya dari si jago berbaju putih Ibn Honehm, Tulisan seorang seniman kenamaan memang lain daripada yang lain, dalam perbincangan, mereka bersama-sama memasuki kebun itu. Di bawah petunjuk dan keterangan dari Siausian, Oh Put Kui segera menjumpai kalau kebun Cai Hongan ini memang memiliki keistimewaan yang tersendiri, setiap batu, setiap pohon seakan-akan diatur secara cermat dengan perhitungan yang matang. Tapi di saat mereka sudah memasuki gardu Cui Simteng di tengah-tengah pohon bambu dalam kebun Cai Hongan tersebut, secara diam dia Moh Put Kui merasa terperanjat. Sebab dengan cepat dia menemukan kalau di dalam kebun tersebut telah diatur pula semacam ilmu barisan yang sangat hebat. Untuk beberapa saat lamanya ia belum dapat mengenali barisan apakah itu, maka sambil mendengarkan penjelasan dari Nyo Siausian tentang keindahan kebun tersebut, sorot matanya yang tajam dan jeli tiada hentinya mengamati keadaan di sekeliling tempat tersebut. Akhirnya pandangan matanya terhenti pada sebuah loteng kecil di sebelah barat sana. Dengan cepat Nyo Siausian telah menjumpai ketidaktenangan Oh Put Kui, sambil tertawa ia segera menegur, Toh aku, apa sih yang sedang kau lakukan? Aku sedang memperhatikan loteng itu sahut Seng Pemuda sambil tertawa. Oh oh oh, itu adalah loteng Seng Simlo ada orang yang berdiam di situ tanya Seng Pemuda sambil tertawa. Di dalam kebun Cai Hongan ini hanya dibangun loteng tersebut ada penghuninya, tapi sekarang sudah tiada orang yang berdiam di situ, sebab, sebab, tiba-tiba wajahnya menjadi murung, sedih dan tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Kiawui-hui yang menyaksikan hal ini, segera menegur dengan kening berkerut, adik Sian, mengapa kau adik Sian, persoalan apa sih yang membuat kau tidak gembira secara tiba-tiba seru Oh Put Kui pula. Sambil menyekai rematanya katanya Oh Siaw Sian, to aku, loteng Seng Simlo ini merupakan kamar baka dari ayahku, oh dua oh oh oh, baru sekarang Oh Put Kui paham, tak aneh kalau dia bersedih hati, adik Sian, bagaimana kalau kita berkunjung ke situ? boleh saja kita ke situ bila to aku ingin melihatnya, kata Nyo Oh Siaw Sian sedih. S.E. telah berhenti sejenak, tiba-tiba ia melanjutkan Sambil menahan isak tangisnya, semestinya engkohku yang harus pindah ke dalam loteng ini, tapi entah mengapa ternyata ia menolak keras-keras untuk pindah kemari, mungkin saudara Nyo Oh menganggap tempat ini terlampau sepi dan terpencil kata Oh Put Kui. benar, engkohku memang sangat tak becus, coba kalau Bili Lian tidak melarang, sejak dulu aku sudah pindah ke situ, ketika mendengar perkataan itu, satu ingatan segera melintas di dalam benak Oh Put Kui. apa sebabnya Lian Peng melarang Nyo Oh Siaw Sian pindah ke loteng itu? mungkin dibalik semuanya ini masih tersimpan sesuatu rahasia lain? mari berangkat, kita harus melihat-lihat ke sana, tapi Adik Sian mesti menyanggupi dulu suatu permintaanku, asalkah sudah menyetujui baru aku bersedia pula berpesiar ke sana, urusan apa sih? silahkan to aku mengutarakannya, serunya Oh Siaw Sian dengan wajah tertegun. setelah masuk ke dalam loteng itu, Adik Sian tak boleh menangis lagi bila melihat barang-barang yang berada di situ, betul, Adik Sian harus menyetujui permintaan ini dukung Kiyo Hwi Hwi pula. Nyo Siaw Sian manggut-manggut, baik, aku berjanji. biar begitu dia toh tidak tahan melelehkan kembali air matanya. Adik Sian, kita tak usah ke situ. pemuda itu segera menggelengkan kepalanya. mengapa sebab kau tentu akan menangis? oleh sebab itu lebih baik kita tak usah ke sana to aku, aku tak akan menangis, aku segera tertawa cepat-cepat Nyo Siaw Sian gelengkan kepalanya sambil memperlihatkan sekulung senyumannya. ia benar-benar tertawa, demi lelaki yang dicintai ini tentu saja dia harus tertawa, hanya saja tertawanya ini kelihatan begitu mengenaskan. Iba juga Oh Putkui menyaksikan kejadian ini, tapi ia sadar, persoalan yang lebih mengibatkan hati masih berada di kemudian hari. sebab sesungguhnya We Tian yang tidak mati. bukankah tangisan dari Nyo Siaw Sian saat ini sebenarnya hanya suatu perbuatan yang sama sekali tak berguna? berpikir sampai di situ, tanpa terasa lagi Oh Putkui berkata sambil tertawa. Adik Sian, aku ingin cepat-cepat menyaksikan kamar baka dari Nyo Tua, ayuh kita segera berangkat. ucapan ini tiba-tiba saja membuat Nyo Siaw Sian teringat kembali dengan apa yang pernah dikatakan olehnya, bahwa Nyo Tuan We sebenarnya tak ada. Untuk berapa saat lamanya ia menjadi tertegun dan sempat lama sekali tak mampu melangkah setindakpun. Adik Sian, mengapa kau Oh Putkui segera menegur dengan wajah tertegun? To'ako, apakah yang pernah kau ucapkan itu betul tanya Nyo Siaw Sian dengan kening berkerut? Suatu pertanyaan yang diajukan tanpa ujung pangkalnya. Apanya sih yang betul tanya pemuda itu kemudian sambil tertawa? Nyo Siaw Sian yang sesungguhnya adalah ayahku, dengan perasaan terkejut Oh Putkui segera berseru. Adik Sian, lebih baik persoalan ini dibicarakan lagi setelah bertemu dengan Nyo Sian yang besok. Padahal urusan yang paling dikhawatirkan Kiao Ngoi Hui selama ini adalah masalah tersebut, justru keikut seratanya ke ibu kota tak lain karena khawatir Nyo Siaw Sian tak sanggup menerima pukulan batin yang sangat besar ini. Dalam keadaan demikian mau tak mau dia harus berbicara pula, segera katanya, Adik Sian, kemungkinan besar Oh To'ako mempunyai tujuan yang mendalam tentang keinginannya meninjau loteng tersebut. Kau jangan mengusik konsentrasi Oh To'ako lebih dulu dengan persoalan lain, dengan kening berkerut Nyo Siaw Sian segera menghela napas panjang, A-A-A-A-I-I, M-C-Kiaw, aku, A-A-A-A-I-I-I tak sanggup lagi untuk melanjutkan perkataannya. Siapapun yang menghadapi persoalan semacam ini tentu akan dibuat bingung juga seperti halnya dengan gadis itu. Dengan suara lirik Kiao Hui Hui segera menghibur, Adik Sian, segala sesuatunya lebih baik dibicarakan lagi bila sudah diperoleh bukti yang jelas. Lalu tanpa menunggunya Oh Siaw Sian berbicara lagi, Kiao Hui Hui segera menariknya menuju ke loteng sengsim elau. Kepada Oh Put Hui serunya tiba-tiba sambil tertawa, To'ako, mulai sekarang kita hanya akan membicarakan soal pemandangan alam tanpa menyinggung masalah lain, kau setuju bukan tentu saja sahut Oh Put Hui sambil tertawa. Bangunan loteng sengsim lo mempunyai perabot yang sangat megah dan mewah. Bagian bawah bangunan itu merupakan sebuah ruang tamu kecil. Sedangkan bagian atasnya merupakan sebuah ruang boka. Ketika Nyo Oh Siaw Sian membuka semua jemela di empat penjuru bangunan loteng itu, pemandangan di kebon Chai Hongwam pun segera terlihat semua dengan jelas. Betul-betul sebuah tempat kediaman yang indah Oh Put Kui menghela napas pelan. Waktu itu Nyo Oh Siaw Sian sedang mengambil sejilid kitab yang penuh berdebu, mendengar pujian ini segera katanya sambil tertawa, To'ako, apalagi yang sedang kau lamunkan Kyo Hui Hui yang bersandar di jendela segera menanggapi pula dengan cepat. Adik Sian, pemandangan alam yang terbentang di depan mati memang sungguh merupakan suatu pemandangan yang menawan. Bila kalian senang, bagaimana kalau kita bertiga berdiam bersama-sama di sini? Usul Nyo Oh Siaw Sian tiba-tiba sambil tertawa. Merah padam selembar wajah Kyo Hui Hui setelah mendengar perkataan tersebut, sebaliknya Oh Put Kui malahan tertawa terbahak-bahak karena geli. Sementara itu, Nyo Oh Siaw Sian yang tidak mendengar jawaban dari mereka segera berpaling dengan wajah tercengang, serunya, To'ako, salahkah perkataanku itu adik Sian, kau benar-benar telah salah berbicara, ujar Oh Put Kui sambil tertawa. Sesudah ragu sejenak, kembali dia berkata, mungkinkah bagi kita bertiga untuk berdiam bersama-sama di tempat ini sebenarnya dia ingin menjelaskan sebagai lelaki dan perempuan, bagaiman mungkin mereka bisa tinggal bersama? Tapi dia pun tahu bahwa Nyo Oh Siaw Sian tidak mempunyai maksud lain dibalik perkataannya itu, bila ia sampai berkata demikian, bukankah hal tersebut malah menunjukkan ketidakjujuran? Mungkin Nyo Oh Siaw Sian telah memahami pula arti sebenarnya dari perkataan tersebut, mendadak paras mukanya berubah menjadi merah padam, dengan setengah tergagap ia berseru, To'ako, aku, untuk menutupi rasa malu dari kedua orang nona itu, cepat-cepat Oh Put Kui mengalihkan pembicaraan ke soal lain, tiba-tiba dia bertanya, Adik Sian, buku apa sih yang berada di tanganmu dengan perasaan berterima kasih Nyo Oh Siaw Sian memandang sekejap ke arah Oh Put Kui, lalu menyahut, Oh 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 Oh, sejilid kitab tulisan mendiang ayahku. Apakah menyangkut soal ilmu silat? Tanya Seng Pemuda itu lagi sambil tertawa. Aku sendiri pun tidak mengerti, sepertinya memang begitu, tapi seperti juga tidak sejak memasuki bangunan loteng Seng Sim Lo tersebut, Oh Put Kui sudah menaruh rasa keheranan. Sebab di dalam bangunan loteng ini sama sekali tidak terlihat jejak sesuatu yang menandakan bahwa penghuninya berilmu silat. Bahkan pedang yang biasanya digantung sebagai hiasan pun sama sekali tidak dijumpai di dalam bangunan tersebut. Itulah sebabnya begitu Nyo Oh Siaw Sian selesai berkata, ia segera maju menghampirinya sambil berseru, Adik Sian, bolehkah pinjamkan sebentar kepada Kuto Ako, apakah kau memahami isinya? katanya Oh Siaw Sian sambil tertawa. Seria berkata ia sodorkan kitab tersebut ke depan. Oh Put Kui menyambut lalu membuka-buka halaman pertama, tapi tiba-tiba saja dia berkerut kening. Ternyata kitab itu berisikan tulisan yang syair bukan syair, dibilang catatan ilmu silat pun bukan. Pada halaman pertama hanya tercantum beberapa huruf yang berbunyi, rumput dan pepohonan bertumbuh subur. Kekalutan dan kemurungan susah dihilangkan dari tubuh sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Oh Put Kui. membalik pada halaman yang kedua, di situ tercantum kata-kata yang berbunyi begini, bukit nan tinggi menjulang ke angkasa. Dewa turun dari kahyangan. Duduk di tahtat penuh dengan keanggunan, Oh Put Kui mengerutkan dahi semakin kencang. Menyusul kemudian pada halaman ketiga dan keempat pun merupakan pecilan dari syair-syair kenamaan. Kalau dibilang Yoh Siausian tidak memahami isi dari kitab tersebut, hal tersebut bukan suatu yang aneh. Sebab dia sendiri pun dibuat pusing dan tak habis mengerti menyaksikan kesemuanya itu. Dengan gerakan cepat Oh Put Kui membalik pada halaman kelima dan seterusnya tapi isinya hampir semuanya merupakan pecilan dari pelbagai syair. Tiba-tiba Yoh Siausian menegur sambil tertawa, To'ako, apakah kau telah berhasil menyaksikan sesuatu Oh Put Kui menggeleng? Tampaknya isi buku ini bukan catatan ilmu silat, mendadak perkataannya terhenti sampai di tengah jalan. Pada halaman terakhir dari tulisan tersebut, ada berapa patah kata yang telah menarik perhatiannya. Baju asyatian sangwat losan terjatuh di mana? Manusia biru tidak tahu, mendadak saja Oh Put Kui merasakan darah yang mengalir di dalam tubuhnya bergolak keras. Baju asyatian sangwat losan, kata-kata tersebut bagaikan panah tajam yang menembusi lubuk hatinya. Benda itu tak lain merupakan salah satu di antara tujuh mestika dunia persilatan. Bahkan seperti juga tusuk konde penghancur tulang Moim Hoa Kut Chian, semuanya merupakan benda peninggalan ibunya. Mengapa Nyo'o Tianwi mencatat tulisan tersebut dalam buku catatannya? Yang lebih aneh lagi, kertas dari buku catatan itu tidak terlalu kuno, seolah-olah belum lama berselang Nyo'o Tianwi baru berhasil menyelidiki masalah baju asyatian sangwat losan tersebut dari mulut si manusia aneh biru. Mungkinkah Nyo'o Tianwi mengurung kakek luarnya di dalam penjara kematian lantaran baju asyatian sangwat losan tersebut? Saking asyiknya berpikir, dia sampai lupa dengan keadaan dan waktu. Nyo'o Tianwi menjadi termanggul setelah menyaksikan kesemuanya itu, segera tegulnya, To'ako, apa yang sedang kau pikirkan dengan perasaan terperan jatuh putkui tersadar kembali, tentu saja dia tak ingin membiarkan Nyo'o Tianwi mengetahui akan persoalan itu. Sambil tertawa paksa cepat-cepat dia berseru, Odu'oh, sudah lama sekali aku berkelana di dalam dunia persilatan dan lama juga tidak memegang buku syair, karenanya setelah melihat isi catatan ini aku jadi teringat kembali dengan masa kecilku dulu, benar sambung Nyo'o Siaw Sian sambil tersenyum, sewaktu masih kecil aku pun suka membaca buku syair, akibatnya setiap kali melihat syair aku pun jadi teringat masa kecil dulu, diam-diam oh putkui merasa malu bercampur menyesal, Nyo'o Siaw Sian begitu polos dan jujur, tapi dia justru harus menghadapi dengan segala tipu muslihat. Adik Sian, kembalikan buku catatan ini ke tempat semula kata pemuda itu kemudian sambil mengangsurkan buku itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan lagi. Adik Sian, apakah lo teng seng simlo ini hanya terdiri dari dua tingkat Nyo'o Siaw Sian tertawa terkekeh-kekeh, setelah mengembalikan kitab catatan itu ke meja, dia menggeleng saya berkata, To'ako, kau tidak percaya hanya terdiri dari dua tingkat? Eh meng, di depan sana hanya langit-langit ruangan, jika tak percaya silahkan dibuka untuk diperiksa, tentu saja di bagian atasnya tak akan terdapat tingkatan yang lain, kata oh putkui. S.E. telah sengaja menghela nafas, dia melanjutkan, seandainya aku yang memiliki bangunan ini, maka aku pasti akan membangun sebuah ruang rahasia di bawah tanah sana sebagai tempat untuk berlatih silat, tiba-tiba Nyo'o Siaw Sian tertawa cekikikan, To'ako memang sangat pintar, padahal di bawah lo teng ini memang terdapat sebuah ruang rahasia oh putkui berganti jadi tertegun. Dia tak menyangka kalau di bawah lo teng sana benar-benar terdapat sebuah ruangan rahasia. Walaupun begitu, sudah barang tentu dia tak boleh memperhatikan rasa gelisahnya itu di depan wajah. Setelah mendehem pelan, dengan lagak santai dia berkata, Benarkah begitu? Tentunya ruangan tersebut sering digunakan oleh seng siu untuk berlatih ilmu silat tidak. Gadis itu menggeleng, ayah tidak berlatih ilmu silat di sini, kalau bukan digunakan sebagai tempat berlatih ilmu, lantas apa gunanya ruangan di bawah tanah ini? Tanya oh putkui agak tertegun. Nyo'o Siaw Sian tidak menyangka kalau pertanyaan oh putkui itu mempunyai maksud lain, dia segera tertawa, Aku dengar ayahku sengaka membangun ruang rahasia di bawah tanah itu, karena khusus digunakan unut, mengurung seorang gembong iblis, di hari-hari biasa selain ayah dan kucong huhoat, siapapun dilarang memasuki tempat tersebut, mendengar perkataan ini oh putkui segera berusaha keras untuk menekan gejolak perasaan hatinya, ia berkata lebih jauh, bagaimana kalau kita tengok ke bawah sana tapi setelah ucapan tersebut, ia baru sadar kalau dirinya kelewat emosi, cepat-cepat dia menambahkan sambil tertawa, Adik Sian, siapa sih gembong iblis itu? Apakah kau mengetahuinya dikala oh putkui mengutarakan kata-kata tersebut tadi, Nyo Siausian dibuat tertegun, baru pertama kali ini dia menyaksikan oh putkui terpengaruh oleh gejolak emosi yang begitu hebat, tapi setelah mendengar kata selanjutnya, gadis itu baru mengerti, rupanya pemuda itu hanya terdorong oleh perasaan ingin taunya saja. Maka setelah tersenyum sahutnya, aku pun tidak tahu siapa gembong iblis itu, tapi jika didengar dari pembicaraan ayah, tampaknya ilmu silat yang dimiliki gembong iblis itu tidak lebih rendah daripada kemampuan yang dimiliki kakek kelatah awet muda, oh 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 putkui sengaja berlagak termenung, kemudian katanya lagi, maukah kau mengajak diriku untuk menengok gembong iblis itu tidak bisa tampiknya oh siyausian. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, oh putkui tidak menyangka kalau permintaannya bakal ditolak segera serunya lagi, adik siyan, apakah kau takut aku terbitkan keonaran bukan begitu to aku, aku tahu kau tak akan takut menghadapi gembong iblis itu, tapi ayah tak pernah memberitahukan kepadaku bagaimana caranya membuka pintu rahasia tersebut, oleh sebab itu, setelah menghela napas pelan, dengan wajah minta maaf dia meneruskan, to aku, tentunya kau tak akan marah bukan, dengan perasaan kecewa oh putkui menghela napas panjang, tapi ia toh tak bisa memasuki penjara kematian untuk menolong orang. Maka sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa hambar dia berkata, tidak usah adik siyan, kalau toh ruang rahasia itu dibangun dengan begitu rahasia, sudah tentu dibalik ke semuanya ini terdapat sebab-sebab tertentu, lebih baik adik siyan jangan pergi menanyakan, kalau tidak tentu akan mendatangkan banyak kesulitan bagiku, sudah barang tentunya oh siyausian tak ingin mendatangkan banyak kesulitan buat toh putkui, maka dia pun berkata, kalau begitu tak akan ku tanyakan lagi soal ini, sementara itu kiaung hui hui yang selama ini hanya berada di luar pagar sambil memperhatikan pemandangan alam, saat itu berpaling dan tiba-tiba berkata sambil tertawa, apa sih yang sebenarnya hendak kau tanyakan? tampaknya kok begitu serius dan gawat aku ingin bertanya kepada bibilian bagaimana caranya membuka pintu rahasia dari ruang bawah tanah dalam loteng, sengsim lo ini, tapi, oh, toh aku, melarang, aku, untuk menanyakan, kiaung hui hui turut kaget setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat ia berseru sambil tertawa, perkataan toh aku memang ada betulnya juga, lebih baik adik siang jangan bertanya, baik, baiklah, aku tak akan bertanya, janji gadis itu, sesudah membalikan badan, dia berkata lagi kepada oh put kui, toh aku, mari kita berpesiar ke tempat lain sebelum kembali ke ruangan wan simtong untuk makan siang, baiklah, bagaimanapun juga kau toh tuan rumahnya, terserah apa maumu, sepanjang jalan oh put kui tak mampu membendung gejolak di dalam hatinya, ia tak dapat melupakan penjara kematian yang ternyata berada di bawah loteng sengsim lo, oleh sebab itu meski di bagian lain dari kebon chai hong wan terdapat banyak pemandangan yang indah, namun tak satupun yang berkenan di dalam hatinya, untung saja nyol siausian tidak mempunyai dugaan ke situ, dengan penuh riang gembira mengajak oh put kui dan kiaung hui hui, berjalan ke sana kemari, sebentar menunjuk ke situ sebentar menuding kemari diiringi gelak tertawa yang ngeriang, kiaung hui hui sebagai seorang gadis yang lebih tua dan lebih berpengalaman setelah menemukan ketidakberasan pada diri oh put kui, di saat mereka telah selesai mengitari kebon chai hong wan dan ternyata nyol siausian melihat masih ada sisa waktu hampir setengah jam, dia mengusulkan untuk berpesiar ke ruang hutau, tapi kiaung hui hui segera menggelengkan kepalanya sambil berbisik lirih, adik sian, di dalam perjamuan siang nanti, bisa jadi ada orang akan mencoba kemampuan oh to aku, ditambah pula semalam kita datang agak kelarut, sekarang kita mesti kasih waktu kepadanya untuk mengatur pernafasan, nyol siausian menjadi tertegun sehabis mendengar ucapan ini, segera ujarnya, betul juga enci kiau, aku memang bodoh sekali, kau tidak bodoh, hanya kelewat gembira, bisik kiau hui hui sambil tertawa, nyol siausian segera mengerling sekejap ke arahnya, lalu berbisik, enci kiau, jangan menggoda aku terus, bukankah kau pun begitu juga, budak tak tahu malu, seru kiau hui hui segera dengan wajah bersemu merah, dalam pada itu mereka bertiga telah melangkah keluar dari kebun cai hangwan, tiba-tiba nyol siausian berkata dengan lembut, to aku, setengah jam lagi perjamuan akan diselenggarakan, aku dan enci kiau segera akan berganti pakaian dulu, bagaimana kalau to aku pun kembali dulu untuk beristirahat, padahal oh put kui telah mendengar semua pembicaraan mereka berdua, maka segera katanya sambil tertawa, adik sian dan nona kiau tak perlu sungkan, aku segera akan kembali untuk mengatur pernafasan dulu,